Halo Sobat Tinggi Dunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat hasil pertandingan pinjol untuk hari Minggu 8 Mei 2023. Yang pertama di kelas bulu, Nathan Devon Rodriguez, talenta petarung muda berpakat usia 18 tahun yang belum terkalahkan. Nathan Rodriguez berhasil memenuhkan pertandingannya yang ke-11 tanpa kekalahan. Mereka memenuhkan pertandingan dari Rodriguez untuk menghentikan pertandingan itu dan menghentikan pertandingan yang kekalahan. Itu satu lagi, satu lagi kekalahan yang besar. Devon Rodriguez. Terus berat dengan pertandingan dari Ukraina, Aleksandar Kivostik. Terus berat dengan Rizad Poloskin, pilih di sebelah kena. Just missing the right hand at that time. Oh, nice right hand, and that buckles him, and Poloskin is up against the ropes now, he may die. And now, Kivostik trying to take advantage, and he's down on the knee. This is what I was talking about. Just like that. I like that topic by Sadistino. That right on the tip when he got it with the left hook now, and now a right hand from Spark, and now it's Galaz who does not look good at all. Kalahara, Gabriel, Goyaz, Valenzuela. Cluster bang. Juga dunia pabrik sababu berbesar di cluster bang. Lulio Cesar Martinez. Brazil pulih takau penantannya, Ronald Bastia, di ronda ke-11. Fuck, we need to the floor, fuck. Who is the guy? The guy is the first name first. There's the Martinez that we've been waiting for. And Batista lands up. Looks like they're on the chin of Martinez. Martinez can take a big punch, though. Oh, he hit twice after the bell. I think there might be a warning there. Di partai utama, Salcanelo Alvarez. Juga dunia tak terbantahkan di kelas menengah super melawan John Ryder. Pertandingan ini diadakan di Mexico. Juga dunia tak terbantahkan di kelas menengah super melawan John Ryder. Saat pertandingan berlangsung, dari ronda ke-1 sampai ke-5, Salcanelo Alvarez tampil mendominasi pertandingan dan berhasil pelucatuk John Ryder di ronda ke-5. Oh, and a 1-2, and that just sapped all the string down of John Ryder, Di ronda ke-6 sampai di ronda ke-9, Salcanelo Alvarez masih tetap tangguh mendominasi pertandingan. Yeah, that rocked him. That rocked him, but he's still punching with Canelo. Battle, so don't 10 seconds to go. Bang, overhand right for Canelo. Ryder sets come on. Sound is the wrong way to go. A good moment here for Ryder. They chirp, they chirp. 12 putaran ronda, John Ryder tampil cukup pelat hanya di ronda ke-9. Kemenangan 12 putaran ronda dengan keputusan bulat. Salcanelo Alvarez langsung memanggil Demitri Bivol, monster terbaik di kelas plat ringan asal Rusia. Keputusan Salcanelo Alvarez memanggil Demitri Bivol, membuat sebagian besar penggemarnya, merasa Salcanelo Alvarez sudah gila, karena Demitri Bivol jelas lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Promoter Eddie Hunt juga mengkonfirmasi bahwa Salcanelo Alvarez sudah gila. Langkah Canelo Alvarez melawan Demitri Bivol untuk kedua kalinya, dianggap bukan keputusan yang tepat. Bagaimana dengan nasib David Benavides, penanang wajib sabuk WBC yang ditaruhantarkan oleh Salcanelo Alvarez? Like in the Mexico, John Manuel Marquez mengkritik Canelo Alvarez, rekan senegaranya. Seharusnya, Canelo Alvarez sebagai yang terbaik, harus melawan yang terbaik. Canelo seharusnya bersedia melawan petarung yang berasal dari Mexico. David Benavides adalah yang terbaik. Salcanelo Alvarez seharusnya bersedia melawannya. Demitri Bivol melawan Salcanelo Alvarez seri kedua. Mampukah Canelo Alvarez membalas kekalahannya? Ya, ke sobat tinggi dunia. Sekian dulu dari saya. Maaf kalau rekat-rekat yang salah. Salam tinggi dunia.